Isu banjir akibat penurunan muka tanah dan kenaikan air laut selalu diangkat menghantam Jakarta dan Pantai Utara Jawa. Solusinya adalah Polder System. Dalam webinar Jakarta Tenggelam, Kupas Tuntas Statement Presiden Amerika, Benarkah Jakarta akan tenggelam? Pada selasa 10 Agustus 2021, Ketua Lembaga Riset Kepencanaan Ikatan Alumni ITB, Bapak Harry Andreas, mengutarakan bahwa kekhawatiran akan tenggelamnya suatu wilayah akan terhindar dengan adanya penerapan Polder System. Apakah Polder System itu? Polder System adalah sistem yang menggabungkan tanggul, danau, dan pompa. Secara sederhananya, kita bisa mengibaratkan seperti ember, di mana dinding tanggul yang mengelilingi kawasan diibaratkan sebagai bibir ember. Dinding ini melindungi bangunan-bangunan di dalam kawasan dari kenaikan muka air laut. Jika permukaan air laut meningkat, cukup meninggikan dinding tanggul, sehingga jalanan di dalam kawasan tidak akan pernah ditinggikan 1 cm pun. Dan saat air hujan turun, air-air bangunan yang sudah diolah akan disalurkan ke dalam kanal-kanal yang ada di dalam kawasan, dan kemudian dipompa ke laut. Contoh sukses Polder System ini adalah negeri Belanda, yang telah digunakan selama ratusan tahun, di mana 60 persen daratan negeri Belanda berada di bawah permukaan laut. Kawasan PIK 2 menggunakan Polder System sehingga dijamin bebas banjir. Sistem Polder Kawasan PIK 2 dirancang oleh konsultan ternama Witefen Boss Indonesia. Bagi pemirsa yang menginginkan penjelasan lebih detail, bisa menghubungi langsung ke Witefen Boss Indonesia di 021-719-1282. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.